PEMBANGKIT LISTRIK TENGA SURIA IKN sudah beroperasi, menghasilkan 10 MW, jauh melebihi kebutuhan saat ini. Erik Thohir menegaskan komitmen PLN untuk memastikan pasokan listrik andal, tidak hanya untuk acara peringatan, tetapi juga untuk seluruh Kalimantan. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo, menjamin listrik hijau akan digunakan sepenuhnya untuk perayaan di IKN. PLN telah menyiapkan skema pengamanan berlapis, termasuk UPS, jaringan listrik ganda, dan genset cadangan, untuk menjamin kelancaran acara. Selain itu, 16 stasiun pengisian kendaraan listrik umum juga telah disiapkan untuk mendukung penggunaan kendaraan listrik selama perayaan. Dengan semua persiapan ini, PLN siap menyukseskan perayaan HATRI ke-79 di IKN dengan menghadirkan layanan energi bersih yang komprehensif. Terima kasih telah menonton!